Riwayat Sakit Almarhum Rivaldo Alter Tundunau jatuh sakit saat melaksanakan tugas di Papua dan pada hari Minggu 7 April 2024 dirawat di IGD RSUD Timika Selanjutnya pada tanggal 20 April 2024 Almarhum diterbangkan dengan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Darat ke Jakarta dan dirawat lanjut di ICU Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto Jakarta dengan keluhan kejang berulang dan malaria pada tanggal 21 April 2024 Almarhum mengalami penurunan kesadaran dan mendapat perawatan intensif di ruang ICU pada tanggal 20 Mei 2024 kondisi tubuh semakin menurun tensi tidak teratur nadi tidak teratur suhu tubuh tinggi dan saturasi 50 dan tensi 50 per 20 pukul 02 waktu Indonesia Barat nadi tidak terabat nafas tidak terasa dan dilakukan RGP pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 pukul 02.30 waktu Indonesia Barat Evaldo Almarhum diterbangkan Evaldo Alfer Tundunau menghembuskan nafas terair di RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada tanggal pada hari Rabu 22 Mei 2024 pukul 04 pukul 02.30 waktu Indonesia Barat Pukul 02.30 waktu Indonesia Barat